Kapolda Papua selain geram dengan aksi-aksi kelompok kriminal bersenjata dan mengutuk aksi mereka, Kapolda Papua juga sampaikan dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengungkap siapa penunggang aksi-aksi kelompok kriminal tersebut, di mana saat ini Polda Papua telah menahan salah satu tersangka yang terlibat dalam beberapa aksi KKB di wilayah Papua. Kapolda menambahkan hingga saat ini pihaknya masih terus memantau dan melakukan upaya upaya pengejaran terhadap pergerakan kelompok kriminal bersenjata di Papua, meskipun tidak mudah untuk hal tersebut dengan kondisi medan di pegunungan di Papua. Fridinu Boba, Ainis Jayapura melaporkan.